Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tengah bersiap menghadapi debat perdana yang akan diselenggarakan pada Jumat 8 November tahun 2024. Seperti halnya yang dipersiapkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, nomor urut 2 Ratu Rahmatu Jakiah dan Najib Hamas. Jelang debat perdana, calon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 2 melakukan pendalaman terhadap tema debat perdana yang akan dilaksanakan di Kecematan Cikande. Calon Wakil Bupati Serang, Najib Hamas mengatakan dalam debat perdana pihaknya menggandeng konsultan agar bisa melakukan penajaman terhadap isu-isu yang saat ini tengah berkembang di masyarakat. Ia mengaku akan melakukan penajaman terhadap indikator-indikator kinerja pada program yang telah dijalankan oleh Bupati. Najib Hamas mengungkapkan akan ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan dalam debat nanti. Di antaranya terkait standar pelayanan minimal atau SPM, kesejahteraan, serta program-program yang berpihak terhadap lingkungan. Pertama hari Jumat, dan kita akan bersiapkan materi dengan data-data yang akuntabel dari BPS dan lembaga lainnya. Untuk pembagiannya dengan BPS? Iya, itu kan yang bagi nanti moderator ya. Jadi ada pertanyaan untuk Calon Bupati, ada pertanyaan untuk Calon Bupati. Pertanyaan untuk pembagian pertama soal kesejahteraan masyarakat dan berbasis lingkungan, Pak? Iya, jadi peningkatan pelayanan kesejahteraan berbasis lingkungan. Berarti apa pemahaman itu di jantikan? Pemahamannya? Nanti kan di depat. Kalau di sini nanti bocor. Intinya adalah bahwa semuanya itu ada indikator untuk pelayanan bahwa apakah pelayanan yang existing ini sudah sesuai belum dengan indikator kinerja. Bukan dengan kemauan atau yang dirasa masyarakat, tetapi dengan indikator kinerja. Nanti dari situ kita bisa lihat sejauh mana evaluasi kinerja dari pimpinan daerah yang sekarang.